best serum and moisturizer of 2022 best cleanser and mask best concealer and best palette best peeling pad, toner and essence best primer and best setting spray best sunscreen, best eye cream adalah best complexions of 2022 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel untuk Fasiatius Channel Oke, hari ini berarti episode ke-6 ya kalau nggak salah, di best products of 2023 dan kali ini aku mau bikin best makeup tools best perfume, best contact lenses of 2023 Oke, langsung aja disini aku mau kasih beberapa disclaimer dulu buat kalian yang pertama, this is not a sponsored video ini adalah produk-produk yang aku cobain bener-bener di tahun 2023 kalau kalian ingetin aku, aku selalu bikin monthly favorites setiap bulannya nah, ini tuh kayak rangkuman dari semuanya terus aku kurasi lagi, aku pilih yang bener-bener-bener-bener-bener-bener jadi best product of 2023 yang menurut aku worth the money, worth the hype, worth to be the best of 2023 terus yang kedua, di kulit aku cocok, belum tentu di kalian cocok kebalikannya juga, di aku nggak cocok juga belum tentu di kalian juga nggak cocok karena beda kulit-beda hasil, beda jenis kulit, beda warna kulit, beda kondisi kulit itu bakal ngaruh banget sama yang terakhir, maaf banget aku mau minta maaf juga karena di tahun 2023 ini aku kayak ngerasa nggak begitu banyak nge-explore produk-produk dari skincare, makeup, dan lain sebagainya karena satu dan lain hal jadi ya aku minta maaf ya kalau misalnya banyak produk-produk yang mungkin di 2023 itu viral banget tapi nggak aku coba, oke? nanti di tahun 2024, fix, akan aku hajar review-review ini, oke? terakhir juga, nah, karena kalau kalian tahu di tahun 2023 kan lumayan ada isu penting ya yaitu isu antara Palestina dan Israel jadi sebisa mungkin ini langkah kecil yang aku bisa lakukan adalah aku tidak akan merekomendasikan produk-produk yang tidak pro-Palestina, begitu, oke? langsung aja kita mulai yang pertama, itu adalah Pyunkang Yul Pyunkang Yul 1 3rd Cotton Pad yang bentuknya seperti ini bentuknya udah nggak ada karena udah abis aku lagi repurchase itu lumayan harganya, lumayan pricey tapi di aku cocok banget karena kapasnya tipis banget parah jadi kalau misalnya kalian pake toner aku kan suka banget pake metode CSM tuh yang kalian pake toner, terus kalian pake kayak sheet mask gitu di kulit, didiemin beberapa menit buat lebih apa ya, nyerek banget lagi tuh produknya itu ngaruh banget di aku karena kapasnya tipis banget jadi tonernya tuh nggak butuh banyak-banyak tapi dia tuh udah nyerek banget ke kulit aku suka banget parah tapi kalau misalnya kalian nggak tau mau beli Pyunkang Yul ke tempat dimana kalian bisa coba ini juga nih ini yang nomor 2 aku suka kayaknya di tahun kemarin aku udah nyebutin juga deh dia si Silkote Maximizer Cotton seperti ini nah kalau yang ini kapasnya itu emang lebih tebel lumayan sih hampir 2 kali lebih tebel dibanding yang Pyunkang Yul tapi menurut aku dia sama-sama aja seperti namanya Maximizer Cotton jadi kapas untuk memaksimalkan toner yang akan kita pake atau produk yang akan kita pake ke kulit kita kayak gitu oke produk selanjutnya itu adalah sisir bulu mata atau kayak sisir alis sebenernya waktu itu aku beli di Jepang aku nggak tau sih di Indonesia ada apa nggak tapi kalau misalnya ada please kasihin tau aku beli dimana karena ini sangat-sangat travel friendly tidak merusak pouch kita karena dia ditutup gini tuh biasanya kan kalau misalnya sisir bulu mata kan yaudah kayak gini kan dan kadang-kadang tau dia suka nyangkut di makeup pouch kita gitu loh suka ngerusak makeup pouchnya ini nggak karena dia tertutup aku suka banget aku selalu bawa dia buat bikin kalau kita pake mascara kan suka ngegumpel tuh nah ini tuh kayak langkah kecil ngebuat bulu matanya tuh jadi nggak kelampi tuh kayak gini cara pakenya gitu atau kalau misalnya mau sekalian nyisir alis tuh kayak gitu juga bisa udah so travel friendly semoga ada di Indo ntar kalau misalnya ada aku nyari di e-commerce ada aku bakal link di description box oke terus selanjutnya nah ini juga nih 2023 sempat viral teknik kita pake foundation menggunakan spatula ini aku beli yang mereknya Masami Masami makeup spatula plus leather pouch ini dia leather pouchnya ini spatulanya seperti sih bentuknya ya semua brand hampir punya ya sama-sama aja sih menurut aku jadi kalau kalian mau beli pun nggak harus merek Masami juga nggak apa-apa merek-merek lain yang lebih murah juga banyak karena menurut aku yang lebih penting tuh tekniknya nah ini tuh kayak tipis gitu makeup korea tuh pake ini tuh buat pas diginiin apalagi kalau misalnya pake foundation yang coverage-nya tinggi tapi dia ringan nah kayak gitu tuh jadi kayak ngeeeeng gitu ntar coverage-nya ada tapi tipis banget itu yang ngebuat makeup-makeup korea tuh keliatan kayak kulit banget padahal dia mungkin coverage-nya lumayan nampol tapi kayak kulit banget gitu ini salah satu tekniknya nah ini juga nih favorit aku banget di tahun 2023 aku kalau misalnya lagi pergi-pergi akhirnya bawa segini doang brush aku ini ada 10 brush tapi cuma seumprit begini doang ini isinya 10 brush aku nih liat nih kecil-kecil banget parah nih tuh segini segini nah jatuh aja semua tuh ini salah empatnya ya tuh segini-segini banget kecil-kecil banget namanya adalah Real Techniques Travel Fantasy Mini Brush Kit Limited Edition ya Limited Edition sih aku gak tau ya sampe seberapa lama edisinya ini akan Limited ya tapi kalau misalnya ada mendingan beli karena dia sangat-sangat ringan jadi kalau misalnya kita mau bawa lumayan banyak brush tuh kayak cuma seumprit begini doang tuh kayak let's go gak sih gitu udah gitu dia semua 10 brush-brushnya itu beneran bisa aku pake semuanya mulai dari face brush sampe ke eyeshadow brush sampe ke detailing brush pun dia ada jadi bisa banget love selanjutnya adalah dari KKV kalo kalian tau KKV ini brand yang koneng gitu banyak banget produk itu kayak istilahnya kayak palu gak ada apa aja lu mau gue ada salah satu yang aku suka banget di beauty-nya itu adalah sponge-nya KKV harganya gak nyampe 20 ribu tapi asli dia salah satu sponge yang lagi sering yang aku pake di tahun 2023 karena harganya kan murah jadi kalo ya agak bocel-bocel nih kayak gini nih yaudahlah ya gitu ya gak sih terus juga ternyata dia bagus kayak pas dibasahin dia tuh squishnya tuh oke banget parah terus juga dia gak terlalu berporos jadi kalo misalnya dipake tuh dia gak yang terlalu nyerep banget produknya gitu loh pas dipake juga dia gak buat makeup jadi gak blend sangat bagus terus murah warna-warnanya juga banyak banget bentuknya juga beda-beda ada yang kayak gini kan kayak ada dua gini terus ada gininya ada yang dia begini ada yang bendul begini ada yang dia kayak begitu pokoknya macem-macem banget kalian bisa cek aja nanti aku selalu di like aku kasih link juga di description box terus di Kakave juga aku punya beberapa bulu mata palsunya Kakave namanya adalah Daili and Kylie salah namanya adalah Kakave Dulce Luna Natural Collection Eyelash Kit Repairs jadi dia satu kotaknya itu isinya ada tiga ini aku kasih liat beberapa kalo kalian pengen liat waktu itu aku belanja apa jadi Kakave kalian bisa liat aja di sini aku suka banget karena dia tetep keliatan kayak natural terus dia bandnya tuh ujungnya itu dia tuh dalemnya gak terlalu tebel jadi pas dipakai tuh tetep kayak gampang banget gitu aku suka deh begitu harganya juga gak terlalu mahal menurut aku untuk tiga pair bulu mata palsu lanjut nah ini adalah gini karena aku again di tahun 2023 lumayan banget berpergian mulu ada beberapa travel bottle yang akan aku rekomendasiin ke kalian di Kakave juga ada nih nih namanya adalah Kakave Diley & Liley Glass Burak Bottle seperti ini bentuknya ini biasanya aku pake buat ngisi serum kalo kalian tau serum tuh pada umumnya isinya tuh 30ml nah ini tuh isinya 10ml tapi seumprit gini sekecil gini jadi bayangin kalo kalian beli serum-serum yang pada umumnya itu tuh gedean botolnya dibanding isinya gitu jadi yaudah daripada kayak gitu daripada berat-beratin tas mendingan itu pindahin kesini lebih kecil jadi space-nya lebih kecil juga tempat sisanya bisa buat bawa oleh-oleh kan yang selanjutnya kalo ini aku dapet dari e-commerce jadi seperti ini aku sempet liat ini di tiktok sih sempet viral gitu loh buat mindahin produk-produk yang cair ke tempat ini dia sebutannya apa ya ntar pokoknya apa sih liatannya di description box ya tulisannya sih mungkin botol travel serum airless pump karena dia kan kayak dipencet gini nanti keluar produknya gitu loh cuman kekurangannya menurut aku kalo pake ini ngisinya tuh lumayan PR karena dia tuh kayak harus dicetek dulu dibuka terus didorong ke dalam terus baru ntar diisi dan lain sebagainya itu lumayan agar rempong tapi karena dia travel friendly pack banget gini ya oke lah gitu terus selanjutnya ini juga ada beberapa botol yang aku rekomendasiin juga yang ini tuh botol travel yang punya yang kayak spray gini isinya kalo aku gak salah ini 30 atau 50 mili gitu aku lupa terus aku kasih tau juga kalo yang ini botol yang biasanya aku pake buat shampoo conditioner body lotion atau hand cream atau apa biasanya aku taro disini nah ini tuh isinya 60 mili kalo ini biasanya aku pake kalo traveling tuh buat ngenorot toner terus kayak hair tonic kayak deodorant spray dan lain sebagainya aku pindahin kesini begitu terus warna-warna juga macem-macem jadi kalian tuh gak akan bingung gitu loh mau ini shampoo conditioner oke mari kita lanjut lagi ini ada nah kalo kalian yang pengen merelaksasikan wajah atau kayak mengurangi kebengkakan atau bloated di wajah aku akan sangat-sangat ngerekomendasiin kalian beli ini ini namanya Kilo Alta ini Kilo Alta Rose Quartz Gua ini aku sebenernya baru beli lagi yang kedua karena yang satu udah ada di rumah aku suka banget pake si gua sha ini tapi apapun yang kalian beli ya mau gua sha itu kayak akan efektif kalo apa kalo konsisten betul sekali saudara-saudara nah ini apa namanya berguna banget buat aku kalo misalnya abis malam sebelum tidur kan aku biasanya nambahin sedikit kayak face oil atau misalnya mau saudara tadi aku banyakin dikit terus aku pake dia pake teknik banyak banget di youtube kalian bisa nonton aja begini 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 sebegini gini gini tuh dia tuh kalo misalnya yang tadi ya chubby atau kayak biasanya bloated atau misalnya terlalu ya bluetooth lah ya dia bisa lumayan mengurangi banget jadi besok itu gak puffy mukanya love oke mari kita lanjut lagi aku juga belanja banyak banget beberapa pouch yang warnanya hitam gini dan dia bolong-bolong gini bisa kalian ngeliat nanti aku taruh di description box juga ada beberapa ukuran aku punya semua ukurannya karena sangat bermanfaat banget misalnya yang kecil gini nih aku punya dua yang satu buat brush doang yang satu buat kayak makeup-makeup aku yang kecil-kecil buat touch up-an gitu kan kalo yang gede makin gede makin gede biasanya buat ngisi ya ada hair dryer bisa atau misalnya mau bawa chargeran-chargeran itu juga bisa banget aku suka karena yang ini tuh dia kan berporus ya berbolong-bolong jadi kalo misalnya bawa brush tuh dia gak akan berjamur karena dia bernafas juga gitu loh gitu bunda love terus oh iya lupa buat makeup tools ini aku juga suka nih dari Mange namanya tuh nah si Mange ini Mange Finger Puff Easy Makeup Application Without Hustle oh without hustle nah ini dia jadi kayak finger puff literally ditaruh di jari oh nih biasanya aku bawa ini buat kayak tachapan kalo misalnya aku yang tadi aku bilang pake pouch yang kecil isinya tuh biasanya powder yang kecil dan aku bawa ini terus tinggal digini-ginin aja tap 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 dan good to go aku suka sekali dia juga kalo dibasahin juga jadi puffynya ini juga enak banget kalo misalnya mau ditambahin buat concealer buat touch up concealer juga masih aman banget love selanjutnya lagi ini aku lagi suka banget juga kalo kalian yang lumayan sering berjerawat aku akan ngerekomendasiin kalian pake ini ini namanya Hero waktu itu aku beli di UK pake Amazon jadi dikirim ke tempat adik aku namanya Hero Mighty Patch yang surface dia tuh punya beberapa varian ada yang surface ada yang cuma bulut-bulut doang dan lain sebagainya tapi aku bilang ini biar permukaannya lebih gede kayak misalnya disini nih kan lumayan gede nih sebentar nah segini nih isinya dua tuh segini nah ini biasanya aku pake buat disini atau misalnya buat di T-zone aku yang lumayan sering beruntusan cara pakenya aku abis cuci muka aku keringin banget kulit aku abis itu langsung aku pake ini aku gak pake skincare dulu baru pake ini karena kalo pake skincare dia tuh jadi agak lembab kan jadi produk ini malah jadi gak nempel tuh ke kulit aku pake ini langsung ke kulit biar bener-bener langsung nyerep gitu so far aku pake semaleman besoknya tuh bener-bener pas diangkat ditarik gitu junknya bener-bener angkat semua kotoran-kotoran tuh kayak minyaknya sih terutama sebum-sebumnya tuh bener-bener keangkat banget aku kasih liat nih beberapa contoh hasil dia abis diangkat kayak gimana eh kayak gitu putih-putih gitu dan di belakang ini juga ada gambarnya nih kayak misalnya nih kalian pake terus besoknya tuh bisa jadi jerawat kalian tuh juga ikutan keangkat gitu loh kulitnya biar semua isi-isinya tuh juga bisa keluar begitu dan yaudah sekian segitu aja kita lanjut ke best perfume of 2023 ini aku lumayan akan minta maaf banget ya karena ternyata beberapa rekomendasi aku itu adalah yang tidak bisa aku rekomendasiin jadinya hmm sad yaudah gak apa-apa semoga cepet membaik ya karena aku gemes banget juga sebenernya tapi gak apa-apa ada beberapa produk lokal akhirnya yang akan aku rekomendasiin disini yang pertama adalah Saf & Co yang warna hitam seperti ini dan kalo kalian ikutin aku udah lama pasti kalian tau varian apa yang aku suka banget iya betul sekali last pose yang seperti ini yang aku kalo misalnya lagi live atau ngejelasin ke kalian itu ibarat kayak wanginya Nadine Amizah tapi di tengah hutan karena dia tuh feminin tapi wanginya tuh wangi kayak rumput baru dipotong karena dia tuh ada wangi bunga trompetnya gitu terus dia juga ada maskinya juga jadi meskipun dia wangi kayak greeny gitu tapi tetep musky jadi kayak di kulit tuh tetep mewah gitu tetep enak banget di kulit aku suka banget last pose itu salah satu parfum lokal yang di kulit aku tuh lumayan tahan lama dan beberapa variannya juga oke-oke banget banget-banget-banget jadi aku suka love terus yang kedua juga ada parfum ini sebenernya aku ya ampun jujur sampe aku gak ini apa namanya gak ada namanya hilang apa ya ya pokoknya ntar editor aku cariin ya nah namanya ini jadi waktu itu aku beli dua varian terus aku cium yang ini tuh aku suka banget wanginya dan dia karena bentuknya juga kecil terus keliatan kayak elegan gitu jadi kalau di tas tuh keliatan keren aja gitu pas dipake kayak produk mahal gitu padahal harganya gak terlalu mahal ini aku keracunan juga pas di tiktok juga deh kalau gak salah aku ngeliat-ngeliat scroll-scroll terus kayak eh kayaknya menarik nih terus aku beli kalau ini wanginya aku bisa bilang seperti kayak classy woman gitu terus dia tuh wanginya bukan bunga juga sih tapi bukan yang terlalu bukan yang terlalu rempah banget juga tapi ada spicinessnya juga ada ada spicinessnya tapi ada sedikit bunganya kayaknya ada ntar kalau misalnya nemu pokoknya ntar semua notesnya aku taruh disini tapi di aku nih aku ngerasa tetep kayak ada wibawanya sebagai seorang perempuan gitu kayak yo gitu enak aku suka ntar aku kasih tau ya lupa namanya apa hilang oke guys yang terakhirnya adalah best contact lenses of 2023 ada beberapa tapi kayaknya yang pertama akan aku rekomendasiin dulu cairan softlensnya ya yang namanya adalah Optifree pure moist yang seperti ini aku waktu itu direkomendasiin sama salah satu temen aku yang di Singapura namanya Nadia hai Nadia dia yang rekomendasiin aku kalau misalnya mau pake pembersih softlens pakenya yang itu karena kan sebenernya aku tuh bukan yang pake softlens banget kan jadi pas aku mau nyoba ya mendingan aku tanya yang biasa pake softlens yaudah katanya Nadia pake yang ini karena dia tuh gak bikin iritasi di mata dia tuh kayak membersihkan si softlensnya tapi juga ngasih kelembaban kepada softlensnya jadi pas dipake tuh gak perih gitu oke bos gitu kan pas aku pake ya aku bener sih aku setuju karena biasanya pas dulu-dulu aku pake softlens tuh memang kayak kerasa ada lapisan di mataku gitu kan yang ngebuat aku tuh suka gak nyaman kalau pake softlens nah tapi pas pake dia tuh enggak jadi kayak oke mantap aku akan rekomendasiin ini aku udah beli udah repurchase lagi juga gitu jadi bagus kalau buat softlensnya kan namanya juga biya ya suka lupa tuh kalau misalnya pake suka gak dicatet tapi pokoknya nanti aku bakal cari di e-commerce kalau kalian yang menanyain aku waktu nikahannya Ashila nah yang kayak gini nih yang warnanya biru matanya aku akan kasih tau juga karena itu salah satu warna yang cocok banget di muka aku cocok banget warnanya tuh di kulit aku juga jadi aku suka banget kalau gak salah itu merknya apa ya sumpah lupa ntar aku kasih tau deh beneran karena dia tuh birunya kayak buletan gini kan biru tapi ini tuh ada warna kayak abu-abu coklatnya gitu jadi gak pure bulet biru gitu aku suka banget terus yang kedua juga yang waktu aku pake pas oh pas nikahan adek aku dia yang warnanya coklat bulet yang aku bilang warnanya tuh bagus banget di mata aku terus dia tuh yang kayak lebih gede sebenernya diameter daripada mata aku tapi bikin mata aku tuh jadi lebih belok dan lebih kayak kiyowo cakep gitu deh pokoknya yang kayak gini nih warnanya nih ntar aku pasti tau juga namanya apa di description box oke oke kontak lens selanjutnya ini ada nih produknya waktu itu aku sempet beli lagi namanya dari Chum kontak lens kolaborasi sama finagracia my twin tau gak itu tuh lucu banget si finagracia itu adalah bener-bener kembaran aku total dia lahirnya persis sama banget sama aku lucu banget jadi si warna yang aku suka itu luna luna ini kayak dia again gak bulet full dengan warnanya tapi kayak dia ada gradasi tuh kayak ada sabitnya gitu nih nih aku eh gak keliatan nih ya pokoknya ntar kalo misalnya kurang keliatan aku kasih liat gambarnya deh disini tuh dan ketika orang pake nah seperti itu karena bagus banget menurut aku tuh jadi di mata tuh gak apa ya gak biasa aja gitu kayak ada yang menarik gitu kalo misalnya kita tata-tata kan tuh kayak oh matanya bagus banget nah gara-gara itu tuh sama yang terakhir ini adalah kontak lens yang warnanya tuh sebenernya kuning kuning ke ijauan ini pas aku coba tuh kayaknya kayaknya gak bagus deh tapi pas aku pake dan banyak yang orang liat langsung kayak bi bagus banget soft lensnya cocok banget padahal warnanya kuning kuning ke ijauan gitu nanti kalo tau juga di description box namanya apa aku legend lupa tapi aku pasti ada nemu kok tenang aku akan cari tau pokoknya ada ada dan ada sekian segitu aja best makeup tools best perfumes best contact lenses of 2023 terima kasih sudah menonton terima kasih sudah selalu percaya dengan rekomendasi-rekomendasi aku dan ya semoga video ini menjadi referensi buat kalian biar kalian tuh gak bingung kalo mau di apa bisa nonton video aku dulu tapi biasa tolong racuni aku kira-kira 2024 aku harus mencoba apa atau misalnya di tahun 2023 ada yang viral tapi aku belum mencoba bisa rekomendasi disini dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu besok salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati